Ya, bonus adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh karyawan. Selain untuk konsumsi, uang yang Anda dapat dari bonus juga wajib diinvestasikan. Berikut instrumen investasi yang bisa jadi pilihan Anda. Biasanya, perusahaan memberikan bonus pada karyawan pada akhir atau awal tahun. Jumlahnya pun cukup besar dibanding gaji yang diterima karyawan per bulannya. Uang bonus tentunya harus digunakan dengan cermat. Misalnya untuk melunasi hutang, mengumpulkan dana darurat, atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tentunya investasi. Hal yang terakhir adalah penting agar uang bonus Anda tak menguap begitu saja. Pilihan investasi pun harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah instrumen investasi yang bisa Anda gunakan dari bonus tahunan Anda. Alternatif pertama, reksadana. Tujuan investasi pada produk ini adalah mendapatkan imbal hasil jangka panjang. Misalnya reksadana saham disarankan untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Sedang reksadana campuran dan reksadana pendapatan tetap disarankan untuk memenuhi tujuan jangka waktu 3 hingga 5 tahun. Kedua, emas. Logam mulia ini masih bisa memberi imbal hasil menarik untuk jangka pendek. Emas bisa jadi pilihan investasi untuk jangka 1 hingga 3 tahun. Ketiga, deposito. Kalau Anda berniat menggunakan bonus akhir tahun dalam waktu dekat, deposito adalah pilihan investasi yang tepat. Apalagi belakangan, bunga deposito bank terus naik. Tapi sebaiknya, porsi dana yang ditempatkan di deposito jangan terlalu besar. Karena keuntungan yang didapat, tak se-progresif instrumen investasi yang lain. Keempat, properti. Jika bonus cukup besar dan dapat digunakan membeli sebidang tanah atau hunian, jangan ragu memilih properti. Kelima, modal usaha. Kalau Anda berniat punya bisnis sendiri, Anda bisa memanfaatkan bonus untuk modal membangun usaha. Nah, kini semoga bonus Anda tak cuma menuju kasir toko di mall, banyak manfaat yang bisa dipetik darinya.